Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel konten apik Dan untuk video kali ini Kita berbincang-bincang dengan salah seorang Pemuda pemalang yang Menjadi pesepak bola ya Menjadi pesepak bola nasional Dia bermain di Liga 1 Indonesia Siapa dia? Ada Mas Nasar Assalamualaikum Mas Nasar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mas Teman-teman nanti sebelum kita bincang-bincang Lebih jauh dengan Mas Nasar Siapakah dia terus Mbak Jangan bayaran Siapakah dia terus latihannya Seperti apa kok bisa masuk ke Liga Nasional Datang dari Kampung Bojongbata Kampung lah katakanlah Kalau sekarang mau udah rame Oke teman-teman bisa komentar nanti Nitip pertanyaan di Instagramnya Konten apik Oke Mas Nasar Pertama kali Suka bola Pertama kali Latihan itu Dimana? Kalau apa Suka emang Dari kecil udah suka Dari kecil ya Dari lahir ya Jumlah Jumlah nendang-nendang Oke Bapak Bapak emang Dulu kan pemain bola Tapi ya sekitaran Kabupaten Pualang aja Siapa namanya? Pak Suripto Jadi teman-teman Si Nasar ini Kelahiran Bojongbata Satu kampung dengan saya Cuma beda dusun Kalau saya di Kelintang Ini di Bojongbatanya Sekitar Bojongbata lapangan ya Apa pasar Berarti pabrik Kalau sekarang Pabrik Gendurukom PRE Terus dulu Usia berapa Tiba-tiba Pengen Aring Jakarta Primen Jadi awal Lulus SMP Lulus SMP Dari SMP tuh Udah main bola Terus Lulus SMP Dikasih pilihan Sama ibu Mau main bola Atau mau Lanjut sekolah Kalau lanjut sekolah Di Pemalang aja Tapi Karena aku Udah tekat Main bola Udah aku pilih main bola Kata ibu Yaudah Kalau kamu main bola Nggak usah di Pemalang Keluar aja Sekalian Maksudnya Sekalian Kalau main bola Sekalian Terus Punya kenalan Di Jakarta Lewat Pak Birin Jakarta Terus menantau Di Jakarta Dari SMP Sekitar 3 tahun 3 tahun Terus Pulang Baru Kejar paket Di Jakarta Ikut Kayak Semacam Akademi SSB lah Diklat Berapa tahun 3 tahun Di Jakarta Jakarta mana Jakarta Timur Pasarbo Pasarbo Di sana itu Memang hidupnya Di mes Ya di mes Di mes Setiap hari Sepagi sore Bola terus Nggak pernah Bayar atau Di biaya pemerintah Nggak bayar Cuma Pribadi Kayak milik Pribadi Gitu Bukan pemerintah Juga Memang Memang Nggak Bayar Sebelum Ke Jakarta Usia 12 tahun Apakah pernah Main di Glub-glub Sekitar Pemalang Yang boleh Dikatakan Kayak Apa namanya Persatuan Sepak Bola Desa Kecamatan Pernah Pasti Sebelum Ya Ada tingkatannya Pertama Gini Apa Kayak Pujung Batak Punya PS PS Gamah Gitu Awalnya Dari Situ Terus SSB SSB Dulu Adidas Sekarang Namanya Binaliga Yang diisir Randu Nah Pas di Jakarta Mas Mas Itu Pertama Main Di Glub Mana Di Jakarta Ya Itu Yang Urakan Itu Urakan Itu Kan SSB Akademi Terus Itu Singkatan Ulet Rajin Ulet Rajin Ulet Rajin Terus Anti Narkoba Urakan Dan Itu Banyakan Orang Jakarta Dari Daerah Datang Kebanyakan Malah Dari Daerah Dari Daerah Daerah Sama Kayak Yang Di Ragunan Beda Hampir Sama Tapi Kalau Ragunan Kan Lebih Lebih Pemerintah Kalau Itu Lebih Pribadi Mas 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 Pertama Kali Di Jakarta Ada Perasaan Apa Meninggalkan Teman Teman Pastinya Teman Simbol Bolog Di Kampung Bareng Perasaan Pering Tinggal Kacang Kacang Ya 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 Tapi Wih Tekad Mas Tekad Wih Dini Hati Pemain Hebat Dini Atis Tanggung Alhamdulillah Mas Alhamdulillah Pertama Kali Tahun Berapa Itu Ke Barito Putra Itu Awalnya Itu Ikut Seleksi Ke Tangerang Namanya SSB Raja Wali Muda Kebetulan Raja Wali Muda Itu Mau Trofeo Ibarat Namanya Trofeo Tidak 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 Saling Bertemu Merobotkan Satu Biala Itu Di Malaysia Tempatnya Trofeo Di Malaysia Terus Pas Kebetulan Yang Megang Raja Wali Muda Itu Kud Mundari Karya Kud Mundari Karya Itu Yang Sekarang Direktur Teknik Barito Putra Jadi Pas Raja Wali Muda Main Di Malaysia Selesai Pulang Diberitahu Ikut Saya Mau Enggak Seleksi Di Barito Putra Nah Pas Kebetulan Itu kan Kud Semundari Dari Raja Muda Ke Barito Putra Itu Saya Dipanggil Tapi Sebelum Dipanggil Itu Saya Diserang Sebelum Diserang Diperserang Divisi 1 Por Prof Divisi 1 Terus Akhirnya Pindah Ikut Kud Semundari Di Barito Putra Seleksi U21 Belum Belum Pertama Masuk U21 Kelompok Umur 21 Mungkin Teman-teman Pengen Tahu Barito Putra Itu Di Provinsi Apa Barito Putra Tempatnya Di Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Banjarbaru Di Kalimantan Selatan Itu Kalau Tidak Salah Yang Buat Nanti Ibu Kota Ibu Kota Palangkar Penajam Penajam Kaltim Kita Salam-salam Mas Nasar Ini Ada Yusron Yusron Terus Ludi Update Pemalang Selatan Jadi Yang Pada Absen Nonton Kita Ini Terus Kalau Yang Untuk Nasional Persepak Bolaan Nasional Yang Nasar Tidak Suka Apa Ya Kalau PSSI Yang Tidak Suka Pokoknya Kalau Liga Berhenti Tidak Suka Yang Jelas Benar Sekali Bonus Hilang Kan Gitu Pokoknya Ada Yang Nanya Mas Siap Bang Bang Mau Nanya Oke Bang Siapa Bang Nasar Bang Tarto Posisi Mana Aja Yang Pernah Ditempati Oleh Bang Nasar Maksudnya Ini Posisi Di Squad Barito Atau Di Apa Mungkin Selama Main Bola Selama Main Bola Apakah Di Libero Terus Di Belakang Terus Stopper Penyerang Kalau Selama Main Bola SSB Dulu Malah Striker Terus Striker Striker Terus Apa Ketemu Pelatih Habis itu Ngeliat Postur Tinggi Sempat Latihan Keeper Di SSB Itu Sempat Latihan Keeper Malah SSB Di Binaliga Binaliga Masih di Pemalang Dulu Yang Latih Pak Sabirin Selama Main Bola Ini Katanya Posisinya Apa Staker Striker Pernah Keeper Pernah Keeper Malah Tarkam Pernah Keeper Tarkam Terus Wingback Wingback Itu Berarti Back Sayap Stopper Stopper Dan Sekarang Yang Yang Lagi Yang Sekarang Ini Posisinya Back Kanan Back Kiri Posisi Tetap Kalau Orang Hobi Kan Passion Ini Sudah Passion Kamu Sudah Benar Benar Ini Disini Posisi Sudah Benar Sesuai Kemampuan Apa Yang Harus Sarat Carat Menjadi Libero Itu Apa Secara Fisik Pertama Fisik Apa Libero Atau Back Kanan Back Kanan Kiri Yang Sekarang Sekarang Back Kanan Kiri Oke Back Kanan Kiri Yang Paling Penting Itu Stamina Kecepatan Stamina Kecepatan Speed Crossing Terus Libero Libero Yang Paling Penting Kuat 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 Soalnya Stopper Orang Terakhir Benduran Benduran Terus Ketemahan Ini Mas Mau Tanya Dari Boys Channel Cepet Mas Mau Tanya Enggak Enaknya Posisi Di Wingback Apa Ya Enggak Enaknya Enggak Enaknya Yaitu Apa Kalau Ketemu Sayap Sayap Linca Enggak Enak Siap Linca Kan Pasti Kita Harus Defense Kalo Sayap 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 Lawan Yang Kita Hadapi Cepat Linca Itu Kewalahan Apalagi Kelo Asing Kelo Asing Kan Lebih Posturnya Juga Kuat Kecepatannya Juga Beda Sama Pemain Lokal Yaitu Udah Dijawab Mas Boe Yang Ada Dijebet Jadi Tadi Apa Namanya Ini Kok Hilang Hilang Om Oke Lanjut Santai Ya Mas Nah Kita Kembali Ke Pemalang Man Kampung Halaman Alias Bojong Bata Pasti Dulu Kan Teman Teman Kecil Main Bareng Itu Di Sekarang Masih Ada Adidas Masih Ada Sekarang Oke Terus Sekarang Teman Temannya Masih Ada Masih Aktif Main Bola Beberapa Masih Ada Masih Mas Langsung Mas 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 Oke Jadi Teman 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 Lama Yang Dulu Main Bareng Gitu Ya Di PS Posisinya Keeper Mas 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 Oke Kita Sapa Miknya Tolong Mas Ditengahin Aja Gak Apa Dengan Mas Siapa Mas Mas Namanya Mas Ilman Fahmi Mas Keren Mas Timnas Mas 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 Tapi Ngondangnya Dahil Ngomong Nama Nama Panggilan Disana Dundang Dahil Ceritanya Orang Mas Orang Mas Sampai 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 oke tadi berapa nama-nama panggilan berdasarkan dari orang tua Nazar bisa ditundang Inyong di apa awal-awal-awal Inyong itu dari Jakarta Oh di Jakarta kenapa itu pelatih nanya asal dari mana dari pemalang kebetulan tahu pelatihnya itu iya iya pemalang ini ngapak-ngapak ya Inyong Inyong gitu ya wis kamu tak panggil aku Inyong aja wis sampai sekarang ya terkenalnya wis itu Inyong itu senyum kalau baca di apa media itu pelatihnya Inyong aja kalau manggil Inyong itu ya oke sampai sekarang Mas ya Mas Adele ya Mas apa tadi Dael 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 Gama 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 tim apa Mas Nunggu Jombata gue maksudnya tim-tim sekelas kelurahan kecamatan apa wis gimana ya tim lokal pemalang mas lokal pemalang itu pertama-tamanya Indonesia atau berdiri itu tahun berapa dan sekarang sudah usianya sudah berapa tahun Mas Pes Gama berdiri pada tahun 1989-89 sekarang udah 31 Oh yaus lawas mon ya berapa generasi kita sudah enam generasi enam generasi sini sampai pengurus yang sekarang ini berarti udah enam generasi lagi Mas dan masih survei Pak masih bertahan ya Alhamdulillah Oke latihannya dengan lapangan di lapangan Bojong Batak yang sendiri yang Oh yang ini ya Bengkok apa-apa ini ya punya kelurahan ya Oke dulu kan kayaknya lapangannya jenggak jenggulis nah gue pimpin gue ya saya bisa halus men kurang lebih udah sepuluh tahun itu lapangan udah halus ya kayak alas rober mas ya norakalapmen pantesan mainnya apik-apik ya karena pas latihan itu apa namanya orang api jadi gojekan ya belajar seananya sih Mas iya dari lapangan yang 10 tahun itu ruwetmen itu mas pengurus yang sekarang itu berinisiatif belum Mas dari ah dari untuk kembali bangkit maaf banget jadi sempet vakum sempet-sempet nggak jalan apa gimana sempet vakum karena ya nggak punya lapangan kok nggak punya lapangan yang nggak nggak ya nggak layak Mas lah sekarang berarti generasi keberapa Gama ke enam terus sekarang masih aktif Alhamdulillah sekarang Oh aktif dan lebih solid lah solid ya Alhamdulillah banyak syarat untuk masuk ke Gama harus anak Bojong Batak atau gimana ya yang enggak sih Gama terbuka untuk umum yang penting Gama itu apa ya kebersamaan Mas sekarang punya apa istilah apa manajemen manajemen apa gimana bukan kata-kata yang kebersamaan artinya menangkala bareng karena duit langka duit ya menangkala mangan oke Oh banyu Oh ya memang pemain bola harus apa kocak ya harus santai gitu memang kebanyakan pemain bola gitu selengean Oke untuk menghidupkan tim atau sebuah persatuan sepat bola ya kan butuh uang Mas ya yura motu kosti betuku apa jersey ya ya perlengkapan langkapan lah ya kalau untuk masalah dana suat daya mas sama pengurus terutama yang paling apa yang paling penting lah inti itu kadang juga ada sponsor yang masuk kayak yang pernah masuk gudang garam dan enggak apa-apa bebas konten lagi bebas ditutup ya bebas lanjut gudang garam motor-motor biasanya dealer-dealer orang-orang ya ada pernah ada ya kayak kayak kooperasi murah-murah murah-murah penjambata support orang oke Alhamdulillah support lah pernah ada supportnya supportnya tanggung-tanggung kan otherwise aja maklum brand-murah pagi kawan-murah empreson banteng-ruptor tugas si murid bisa ngayomi poca-poca lah amin oke anak pertanyaan sih ngano gue Mas Nasar mas dulu Mas Nasar sempat masuk tim nas enggak enggak sih bener enggak sih Mas nih dari TX bener 2018 2018 itu waktu si game si game berapa mas Oh 23-23 game terus Aseans game tapi belum rezekinya waktu si game enggak jadi berangkat terus apa Aseans game itu sempat dipanggil waktu kucul Bismillah sempat dipanggil tapi belum dikasih kesempatannya belum rezeki emang belum rezekinya lah itu tadi mungkin cedera itu yang tapi waktunya seluruh Maksud ya membawa nama negara lho ya bahasa Jombatannya lomba itu ya bahasa gelintang apa lomba tak ya jarak apa dari jutaan orang sekarang kan belum pasti bisa kita punya kesempatan membela timnas gitu oke di saat kita dipanggil terus enggak bisa main untuk timnas membela Geruda ya sangat apa mengecewa lah bayangannya ya apa macam berita untuk dulu itu yang nonton tibuan orang pemalang itu aja Mas saat ini melu senang oke silahkan teman-teman yang mau nanya lagi sama Mas Nasar dan juga tim dari sepakbola Gama Mas apa tadi lah kalen temen senyong Dael 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 Perguso Dael Perguso Perguso kaya orang buku Oke namanya Mas Oke Mas Dael sabar ya Kang mau tanya sama Mas Nasar di posisi wingback kan sering menemui sayap-sayap yang banter-banter Mas Nah kira-kira sing paling angel ngawal pemain sayap gue Sapa dengan Indonesia Paling susah ya Greg kalau sama Odem Wingy dulu luar kabin luar kalau Greg tapi enggak kalau Greg udah indonesia waktunya naturalisasi ya Madura Madura Oh tim Madura yang satunya tim apa Sama dua-duanya itu Odem Wingy Odem Wingy kalau United Kalau Odem Wingy mungkin apa banyak yang udah tahu soalnya kan mantan pemain Premier League yang itu yang bikin sulit apa Mas sayap itu Tadi bila udah ya kecepatannya ya Ya kecepatan kecepatan sama itu siapa kekuatan Kalau pemain asing Nah terus ini berarti posisi sekarang Nasar itu libur Ya betul Karena pandemi Betul Api bulan apa Mas Berarti dari bulan Maret Semenjak C2 positif di umumnya Jokowi langsung lebih Betul Libur Kita main Sebetulnya kan ya berapa bulan Sebetulnya Sebetulnya Tapi gajinya oke lah Transfer terus Ya tapi ada potongan Ada potongan Enggak 100% Bagaimana mensiasati kesempatan libur ini pulang dirumah apa aja yang dilakukan Ya yang pasti kumpul keluarga yang pertama Terus ya Masih komplit Mas keluarga Alhamdulillah masih komplit Berkeluarga Belum Belum Kayaknya depan ya Insya Allah Oke oke amin amin Terus sering latihan sama agama juga Ya sering latihan ya Ya sering latihan ya Pertandingan Latihan mandiri Yang penting kondisi Sering gak ke teman-teman teknik main bola gitu Ya kadang Kalau misalkan ada yang nanya Kalau misalkan Oh ini langsung takut ya orang Orang yang Orang yang Orang yang enak Orang yang duduk pelatih sih Orang yang rumah ya Orang yang takut Orang yang takut bayar apa Mungkin Bocai primen itu Waktu Zaman Nakal menopo primen Nangisan 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 Terus Terus gimana yang lucu lah Gue seperti ini Tidak ada yang curut Oh dinuman Kalau tidak ada yang curut Bokok curut Tampaknya Tampaknya ya Lumayan sangar lah ya Terus pemain back loh Ya Bodi kalau curut Ya Fobia mungkin gitu ya Fobia apa? Jawab apa? Kayak Pimen ya Ngilu kan Ya Mereka kata Ya berarti termasuk fobia Ya kan Bodi kaya cecek Kan aneh ya Bodi cecek Ya kan Oke Ah ini dari mas Itu Kabar Pemalang Mas Oke Mas admin Kabar Pemalang Bek Barito Putraya Saiki main dimana mas Maaf Nbegabung Masih di Barito Masih di Barito Masih di Barito Masih di Barito nih ya Mas Kabar Pemalang Admin Kabar Pemalang Bukan kondangan Soalnya Oke Ada pertanyaan lagi Calonnya Karawong Diwe Kalonnya Surabaya Oh Surabaya Ketemu dimana itu? Ketemu di Banjar Banjarmasin Banjarmasin Ketemu di sana ya Oke Tapi asli Surabaya Asli Surabaya Asli Surabaya Hobi ini selain Dari mas Daging Daging 973 Bang coba tanya Kang Nazar Hobi ini apa Selain sepak bola Apa mas hobinya Selain sepak bola Hobi ini Banyakan olahraga sih Mas Paling Badminton Tenis Semua yang berbau olahraga Olahraga Bener Karoke juga olahraga loh Olahraga mulu Gak nyemiwang olahraga Olahraga mulu Oke Nah Lagi ke Gama ini Sudah 30 tahun Sekarang program Yang sedang berlangsung itu apa Karena pandemi ini Solusinya apa Apa namanya Kualitas pemain-pemainnya Tetap oke Gama Ya untuk Gama sendiri ya Mas Sekarang ya Latihan rutin Semenjak lapangan udah bisa Rata lah ya Alhamdulillah latihan rutin sudah beri Selasa Minggu Selasa Jumat Minggu Sama Jumat Sama Jumat Itu dibagi berapa usia Pak Campuradu Kalau pas latihan Campur 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 ya Tapi kalau yang Minggunya Anak-anak Pak Geri itu loh Mas Oh anak-anak Pak Geri Ada yang 12 tahun lah gitu Yang latih siapa? Senior Gama Yang latih Mas Koko sama Mas Udin Semoga apa namanya temen-temen yang lagi nonton ini di Instagram konten Apik Jadi PSGama ya Itu dari Kelurahan Bojombata dan sudah mendunia di kalangan Kabupaten lah Ya mudah-mudahan bisa kelas sanok lah ya Seri A Apa? Seri A Seri A Kalau riwayat masuk tim Barito Tadi sepertinya udah ya Udah diceritain ya Riwayatnya masuk ke tim Barito Udah ya dari Jakarta Terus Plak Siapa itu Dipanggil oleh siapa tadi Terus ikut Disana juga Di Divisi berapa tadi Awalnya Awalnya 21 21 Terus Prapon Prapon Pon Baru Naik senior Tahun 2016 Tahun 2016 Putaran kedua Waktu itu pertama Luan Persela Masih ingat Luan Persela Kita menang Oke Terus Di tim Barito nyaman mas Apa pindah ke tim lain Pengen pindah ke tim lain Untuk sementara Masih Pengen juga Alasan Selain Apa Kalau masalah pekerjaannya Kita Ngari Enggak cuma nyari Bundi-bundi uang Tapi kenyamanan juga kan Di Kenyamanan itu Didapatkan di Barito Dari Manajemennya Dari Teman Se Apa namanya Pemainan Ya teman-teman se-tim Terus para senior Para senior Para pemain apa Pemain yang lama Disitulah pemain senior Terus apa Dari Manajemen Disitu Udah Sistemnya udah kayak keluarga Jadi kita masuk ke situ itu udah Kayak masuk keluarga gitu Jadi nyaman Yang paling gak suka Disitu apa Yang paling gak suka Enggak ada Alhamdulillah Suka kapal ya Suka kapal Panganannya ya Suka kapal Kalau itu mas nasir Aku pengen tanya Si Gusti itu Berarti Sempat masuk di Barito juga Bener Sempat masuk 2018 Kalau gak salah Bener Barang satu tim Barang cuma Aku di senior Gusti masuk di U Waktu itu U20 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 Ya sempet Dapat prestasi juga Kalau di Barito Dapat juara dua Elite Akademi Terus Sampai sekarang gak itu Gusti main sih Kalau sekarang Kayaknya udah Udah gak di Barito Di Bekasi Mas Nasar Menuruti sampeyan Pemen Men Balbalane Pemalangku Bisa Maju Saiki kan Stadionnya Wisdi Apiki Lan Ben Balbalane Maju Pemen Ya Yang pertama Dari Ini sih Apa Pemuda 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 Yang Apa Maksudnya Yang Serius Sepak bola itu Harus Harus Difasilitasi Harus Di apa Kayak ibaratnya itu Dikasih kompetisi gitu loh Jadi kompetisi lokal Kompetisi muda Lokal Khusus pemalangnya itu Harus Lebih di up lagi gitu Supaya kan Kalau Kalau kita nyari pemain kan Kelihatan dari kompetisi gitu Kalau ada kompetisi pasti Kelihatan Pemain-pemain mana Yang bagus Oke Iya Berarti Muda itu berarti Sekitar usia berapa Mas Kira-kira Ya Untuk 20-an ke bawah 15 12 tahun Sampai 20 lah gitu Oke Apalagi sekarang kan Pemalang Liga 3 itu Pakai kelompok umur Oke Iya Jadi mudah-mudahan ini Masukan ya Masukan dari Mas Nasir Bisa didengerin sama Penggede-penggede pemalang Amin Amin Dibanyakin Event-event pertandingan Kompetisi 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 Usia muda Usia muda tingkat Kabupaten Tujuannya Apa yang dikatakan Mas Nasir adalah Untuk menjaring Bakat-bakat yang Itu gitu ya Yang Terpendam Iya Oke Saat ini sepak bola desa kan Lagi menggeliat Lapangannya Wisapi-kapi Kayak Eropa Gaya Eropa Gaya Eropa Mas Oh iya Mas Kultur bola di Banjarmasin Dan Pemalang Kira-kira Perbedaannya itu Seperti apa Kulturnya berarti Mungkin gaya Atau apalah Perbedaannya sini Banjarmasin Karono Pemalang Kalau Gaya atau kultur Antara Banjarmasin Sama Pemalang Aku malah kurang paham Mas Soalnya kan Di Di Banjarmasin kan Fokusnya enggak Kesitu gitu loh Fokusnya enggak Ke daerah Cuma ke Barito gitu kan Latihan dan waktu Untuk keluar Nyari tahu apa Atau melihat pertandingan-pertandingan Kayak di Pemalang Kan jarang gitu Beda kalau di Pemalang kita Saya di Pemalang gitu Libur kadang juga Sparring-sparring kan Sering ketemu banyak tim Kalau di sana kan Malah Tapi kan bisa nonton di YouTube Atau apa Mas Mungkin video-video Apa Di Pemalang kan ada yang di live gitu Oh iya iya Kalau di Pemalang Kalau tim-tim di Pemalang Malah Perbedaannya dengan Banjarmasin Ya Kalau perbedaannya Ya apa Emang Enggak bisa Enggak bisa menggambarkan gitu Soalnya Aku sendiri Belum melihat pertandingan di Banjarmasin Kalau tim lokal gitu loh Kalau di Pemalang kan emang Tim lokal Emang apa Sering main lah Sering sparring gitu Jadi tahu gitu Misalkan contohnya Kalau yang di Papua kan Kulturnya ataupun Gayanya itu Kayak keras gitu Keras gitu Kayak Inggris itu ya keras gitu Eh yang keras Inggris atau Jerman Yang kerasnya Inggris Inggris itu ya Mungkin yang dimaksud pertanyaan seperti itu Kalau di Pemalang sendiri sih masih Ya normatif ya masih Ya masih Setara Setara Apa Jawa Tengahan gitu Kalau Kalau daerah Banjarmasin Aku malah Kurang paham Kalau untuk Aku sempat tonton beberapa kali pertandingan PSIP itu ya lumayan juga mas Ya Ya cuman ya itu Ya mungkin karena pandemi ini mungkin mereka latihannya dimana ya Betul Ya pemain siapa yang namanya itulah Yang Didi 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 pendek tapi lincah dia Ya betul Itu temen saya Waktu WSSB itu Oh jadi masih satu lighting itu Masih masih sampai sekarang juga masih sering main bareng Oke Yap Pertanyaan sudah dijawab semua Nah Ya ada lagi ya Oke temen saya pulih ini Sorry Semoga baik Balbalan yang pemalang Orang didadike ajang politik ya bang Amin Amin Waktu dekat mau ngadain turnamen enggak nih Apa ngadakan turnamen orang Oh Awas Awas Ya Rencana udah ada rencana Oh Kapan Kapan Mas 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 Ismail Insya Allah Oh dalam waktu dekat ini mau diadain turnamen mini ya Hai turnamen mini ya kalau ada turnamen mini dan tuan rumahnya gamai sendiri di lapangan itu sendiri yang seadanya lah ya terbuka ya ya yang terbuka yang mau ya nanti ada undangan dari gamai sih tim-tim terdekat yang kayak ada mengenang PSM terbitang ya dipanggil semua manteh nonton belenggo di tiket Tiongho ya orang-orang kayaknya kita orang tiket nih sebenernya tiket orang masalah mas beliau kita harus menghargai kapan majuni kalau kita nggak menghargai oke rencananya tadi kapan kira-kira untuk kapannya belum pasti intinya rencana ada ya ada turnamen mini itu bagi surprise itu ya nanti ya Ben apa tim-tim liannya kaget nanti tiba-tiba ada undangan ke tim-tim itu yang diundang eh kalau tim dari luar Bojong Bata boleh ikut nggak boleh boleh nanti tergantung apa pengurus Kanada yang tim biasanya terdekat biasa separing ntar kita undang untuk mengikuti turnamen ini paling cuma 12 timnya kurang lebih enggak banyak maslah uang mini terus hadiahnya kan nanti ya apa namanya mudah-mudahan kebuah poketus ya ya kebuah dalam bedok atau mobil-mobil kami ya mobil-mobil kami ya udah dijawab ya Mas Ismail terus Mas Boyz channel official terjebut di warung Pring warung Pring apa Mas akan mencintakan warung Pring petarukan oke baik masih di bincang-bincang santai bareng Mas Nasar dan juga perwakilan dari tim Gama Bojong Bata balik lagi ke pertanyaan buat Mas Nasar nih Mas Nasar ya Bagaimana sih tips atau cara agar menjadi pemain yang baik main sepak bola yang baik seperti apa latihannya latihannya selain apa ikut SSB oke kita juga harus bisa nambah sendiri latihan-latihan sendiri gitu ya kayak misalkan kebutuhan kita apa meningkatkan fisik ataupun skill kalau misalkan meningkatkan skill ball kita ya kita harus sering latihan tripling lah juggling lah pasih-pasih itu itu di rumah gitu ya ya selain sendiri lah kalau kalau mungkin konsumsi makanan apa minuman apa gitu yang dihancurkan apa yang dihancurkan ya pokoknya yang enggak apa kayak yang dilarang aja kalau yang dianjurkan banyak banyak kalau yang dilarang ya kayak misalkan gorengan-gorengan gorengan alkohol ya pasti rokok-rokok jelas pengaruh sekali terhadap itu ya jadi teman-teman nih yang lagi nonton di Instagramnya konten apik dan Instagram lainnya tips dari Mas Nasar jangan apa namanya pokoknya jauhi alkohol gerak apalagi sangat pengaruh ya Mas Nasar nah ini pemain-pemain favorit baik pemain Indonesia ataupun luar siapa aja Mas yang jadi referensi buat karir Mas Nasar kalau apa kalau Indonesia Indonesia dulu suka itu siapa Rekardo Salampeci persipura persipura Oke itu kalau dicap banget ini kalau luar kalau dulu-dulu itu waktu masih main oke Ferdinand Manchester United soalnya kan aku sering mencoba Oh ya tapi kan sekarang pensiun sekarang paling sukanya itu apa kayak Daniel Alves gitu sekarang di Sao Paulo Oh aku sekarang jarang ikuti bola sih tapi kalau yang setelah tahu sih bagian berarti apa itu posisinya di stopper stopper ya oke secara fisik juga bagus ya ya terus nah cita-cita yang belum terwujud apa aja terus cita-cita yang sepertinya sekarang sudah nih kesampaian gitu apa yang yang sudah kesampaian dulu yang udah kesampaian ya kayak apa Hai kayak apa ya ya paling nggak bisa mengurangi bukan orang tua itu Wah secara ekonomi bisa bantu Iya betul kalau boleh tahu apa yang sudah diberikan ke orang tua ya kayak misalkan apa kayak jujur-jur aja nggak apa-apa pula kan apa dulu kan ibu kan apa kerja di SMA satu jualan Oke jualan itu kan punya orang bantu-bantu tapi sekarang udah dibeli rukunya gitu udah punya sendiri SMA Negeri 1 di depannya atau di kantinya di kantinya di kantinya selain itu lagi ya kayak misalkan rumah gitu kan udah udah gitu walaupun walaupun rumah apa bareng-bareng gitu ya udah diperbaiki lah gitu terus yang jelas dari dari bermain di barito artinya di klub-klub profesional menghasilkan secara ekonomi bisa membantu orang tua ya betul sekali oke deh terus apa lagi Mas selain itu yang sudah terwujud nih gitu cewek sudah pangkawin kok ya berarti saya bisa anak calonnya ya Alhamdulillah apa berarti selesai selain itu tadi bantu orang tua yang sudah tercapai yaitu sih kayak paling rumah Alhamdulillah terus kayak itu warung yang sekarang punya sendiri Oke kebutuhan pribadi ya Alhamdulillah tercukupi sekarang tinggal memikirkan apa kelanjutan hubungan lebih serius rumah masa depan nah harapan cita-cita yang belum terwujud Mas Nasar sampai kepikiran sekarang kok belum gitu lho apa ya itu bermain untuk timnas itu Oh timnya sekarang masih kepikiran sekarang masih berapa 25 ada kesempatan untuk itu kalau untuk Lomok Umur udah enggak paling senior senior itu cita-cita sampai sekarang belum tercapai kemarin sempet dipanggil tapi karena ada apa selain usaha bahwa apa saja biar Nasar itu bisa ke timnasnya sampai saat ini yang dilakukan gitu kayak apa kalau setiap pertandingan atau latihan itu harus harus apa ya harus bisa lebih dari yang lain gitu harus teknik ya dari teknik ke teknik ya ya fisik teknik gitu pokoknya lebih kerja keras gitu soalnya ya kalau masuk timnas itu kan bukan pemain sembarangan gitu jadi kita harus kerja lebih ekstra daripada yang lain karena lawannya pasti secara fisik orangnya ukurannya kita bersaing berapa yang tadi aku bilang berapa juta pemain aja 18 klub itu kita harus berjuang gitu untuk timnas untuk di Liga satu ini sudah sampai ke masa apa Mas kalau yang tahun ini tahun ini baru tiga kali main tiga kali main ya berarti sampai berapa besar itu 32 besarkah atau enam belum belum kalau apa kalau kompetisi Liga satu kan pakainya grup Liga Inggris gitu kita baru tiga kali match oke oke terus untuk kontrak di Barito sampai tahun berapa Mas tahun ini terakhir tahun ini tahun ini terakhir bulan Desember bulan Januari bulan Januari Januari 2021 ya betul itu terakhir itu terakhir mudah-mudahan diperpanjang sampai tua lah bisa dibelati mas ya kan mudah-mudahan mudah-mudahan ya ini pertanyaan masa nanti ada satu lagi penutup ke Mas Dail tadi ngomongin tentang turnamen ya silahkan dipromoin turnamennya syarat-syaratnya seperti apa ya untuk turnamen untuk tim-tim di Pemalang khususnya ya yang mau ikut turnamen mini di Gama bisa hubungi IG Gama atau Facebook Gama ada bisa di DM aja oke Instagramnya Gama apa Mas at Instagramnya Gama FFGama at FC Gama Oke Facebooknya kalau Facebooknya Gama bocong bata ada kontak person ada enggak nomor di IG Gama itu ada nomornya Oh silahkan temen-temen yang lagi nonton bisa mendaftar via nomor WA apa telepon yang di Instagram WA Oke silahkan ya DM juga bisa syarat-syaratnya Mas syarat-syaratnya ya sehatlah warah sepertinya ya warah-warah semain bulu ya oke lanjut terus ya untuk teman-teman yang ingin bergabung ke PSGama silahkan saja PSGama terbuka untuk semuanya Oke PSGama tidak laye-laye ini yang mau ikut latihan bareng-bareng yang penting kebersamaan nah tuh teman-teman ya yang penting sehat usia-usia Mas kalau mau usia di kelompok umur yang dibawah 15 dibawah 15 ada-ada terus yang diatasnya 15 ke atas ada-ada sendiri bisa dihubungi ke IG apa Facebook aja dibawah ini ya ah dibawah oke di bawah disaranya sehat waras ya ya simteng sehat Mas melek ya Mas ya ya melek melek ada oke Mas lanjut ke ini tadi syarat-syarat ekos syarat-syarat turnamen dipromoin itu kira-kira nanti tahun berapa bulan apa terus daftarnya kemana Hai tahun kira-kira baik ya Insya Allah dalam waktu dekat lah tahun ini intinya tahun oh tahun kia berarti ya tinggal bulan 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 ini lah Mas nanti ah nanti oke ulangi Mas berarti eh turnamen itu silahkan dipromoin sekarang untuk temen-temen masyarakat Kabupaten Pemalang Oh ya untuk tim-tim sepak bolet di Pemalang yang ingin mengikuti turnamen mini PSGama bisa menghubungi IG atau Facebook PSGama ada kalau IG nya at FC Gama dan Facebooknya Gama Bojong Bata Gama Bojong Bata silahkan bisa info atau DM dan hubungi nomornya sebelumnya ada turnamen-turnamen Mas sebelum sebelumnya tahun-tahun tahun kemarin suruhnya Corona tahun-tahun kemarin lapangan alas Mas belum orang-orang turnamen ini baru aktif Mas baru murup lagi ini tapi sebelumnya pernah ngadain gak Gama ya ya kalau dulu-dulu sih pernah siapa ya pernah Oh sering Oke harapan terakhir nih ya Oh harapan terakhir kayak panggil harapan yang PSGama khususnya untuk sarana kayak lapangan itu itu harapannya benti menge ya ini ya Hai apa ya ini agak serius ini Mas musiknya kok denger iseng horor ya untuk khusus khususan ini untuk ilah arwahi kelurahan untuk kelurahan Bojong Bata pemerintah kelurahan ya pemerintahannya dan terutama Bapak Lurah saya mohon dengan amat sangat Pak lapangan Bojong Bata agar bisa lebih layak lagi loh Pak yes karena saya sendiri prihatin Pak prihatin ya pemerintah ya 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 banyak pemain berpotensi di Bojong Bata loh Mas ya contoh kayak Mas Gusti ada ya ini loh Mas Nasir ya udah ada ini orang-orang mungkin pan apa main yang pemalang terus ya Apologis Nobari Iya maksudnya banyak ini contoh yang netes loh kalau yang kalau nggak ada lapangan anak-anak kecil yang nantinya mau jadi kayak gini terhenti ya Mas iya nggak bisa mengolah lagi ya jadi tolong untuk pemerintahan kelurahan atau kecamatan lah ya bingurusi lapangan Bojong Bata biar pemuda-pemuda yang berbakat bisa terasa ya bisa gitu ya ya nanti kelihatan lah semuanya apa nih Mas bibit ya bibitnya iya kalau banyak turnamen kan nanti kelihatan ini ya bibit tunggu kalau banyak lapangan bagus Mas banyak orang suka bola dan nanti banyak orang-orang pinter bola juga itu harapan eksternal harapan internal untuk teman-teman Gama sendiri harapan dan internal buat Gama sendiri semoga makin maju makin jaya kompak terus murup bersamaan Oh oke simbeler siapa Mas nang timnya Gama simbeler kayaknya beler kabel hahaha oke Mas terima kasih kita tanya terakhir ke Mas Nasar siapa yang mau kamu ucapin terima kasih dengan karir selama ini siapa orangnya Hai silakan yang pertama ya enggak lain enggak bukan ya kedua orang tua yang jelas Terima kasih gitu tanpa pak dua orang tua kan kita nggak mungkin duduk sama-sama gini kan terus kalau untuk jenjang-jenjang kedepannya itu sewaktu masih kecil ya kayak pelatih-pelatih termasuk dari pertama kecil itu ya Om Muin itu Pak Pak du Latif Muin itu tetangga saya belakang rumah itu waktu kecil itu ngelatih saya Oh itu itu berarti orang yang sering latih Muin terus masuk ke SSB kayak Pak Birin gitu terus masuk lagi ke urakan ke Jakarta itu ada Pak Gito Pak Ekat tapi sekarang udah almarhum semua dua pelatih-pelatih itu terus Kud Sundari yang pasti Kud Junan di Barito gitu ku Jackson ku Jajang yang sekarang ya semuanya apa berperan 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 penting buat apa karir saya gitu suksesan saya tanpa beliau-beliau kita nggak bisa dapat ilmu kita dapat ilmu dari siapa kalau bukan dari pelatihkan gitu dan pelatih-pelatih semua itu dari desa sampai yang sekarang nasional ya semuanya prinsipnya sama ingin-ingin memajukan anak buahnya gitu muridnya jadi saya berterima kasih sekali atas apa ilmu yang beliau-beliau berikan pada saya terima kasih banyak gitu saya nggak bisa bales apa-apa kecuali prestasi gitu mungkin saya berprestasi mungkin pelatih juga udah senang gitu tanpa ngasih apa-apa saya berprestasi insyaallah kalau berarti udah senang ini anak didik saya dia berprestasi berarti saya ilmu saya di serap sama dia itu aja sih ya berarti ngobrol santai kita sudah berakhir satu jam ada ya Rik ya Alhamdulillah terima kasih tim konten Apik juga mengucapin terima kasih ya sama-sama buat PS Gama Matunowul sudah dikasih kesempatan Mas Nasar juga mau datang ke sini sekelas Mas Nasar loh bisa gelap-gelap naring konten Apik gelap diwawancarai Oke terima kasih udah-udah karirnya sukses amin terima kasih terima kasih banyak Mas terima kasih teman-teman jangan lupa like subscribe dan komentarnya dan untuk di Instagram nanti komentar terpilih secara random satu bakal dapat hadiah dari konten Apik semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih